Mantan Kepala Intelijen Militer Israel, Tamir Haiman, mengklaim bahwa Israel gagal mencapai target di Lebanon. Ia mengungkapkan bahwa agresi militer terhadap Lebanon tidak berhasil memulangkan para pemukim ke wilayah Palestina. Haiman menyoroti ketangguhan pejuang Hezbollah yang berhasil menggagalkan strategi Israel di medan perang. Menurutnya, pasukan Israel menghadapi tantangan besar termasuk menipisnya cadangan amunisi dan masalah kesiapan tentara cadangan. Dikabarkan, perjanjian genjatan senjata dengan Lebanon disebut oleh beberapa warga Israel sebagai bentuk penyerahan diri. Di sisi lain, kritik juga muncul dari pemimpin oposisi bahwa genjatan senjata ini merugikan keamanan jangka panjang Israel. Dampak konflik berkepanjangan ini memberikan tekanan berat pada tentara Israel. Mengutip Tribun News, pada 21 November 2024 dilaporkan banyak tentara cadangan harus menjalani tugas panjang. Hingga menimbulkan kelelahan militer Israel dalam perang melawan Hezbollah. Selain itu, warga Israel menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil perang dengan 99% publik menilai Israel gagal mencapai kemenangan. Sementara, media Israel juga melaporkan kembalinya warga Lebanon keperbatasan meskipun ada ancaman dari Israel. Hal itu memperkuat strategi militer Israel gagal dalam mencapai target di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.